Kita beralih ke stasiun Pasar Senen. Satrio untuk arus balik di sana, apakah masih terlihat sampai saat ini? Dan ada berapa penumpang yang sudah kembali ke Jakarta via stasiun Pasar Senen? Baik Marcel, Iqbal, pada H plus 11 pasca lebaran tahun ini ternyata masih ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari berbagai daerah menuju ke wilayah Jabodetabek melalui stasiun Pasar Senen ini. Selain untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus balik pada 15 April lalu, para pemudik yang melakukan perjalanan pulang pada akhir pekan ini merupakan mereka yang mendapatkan jatah WFA atau work from home dari tempat mereka bekerja. Selain itu juga banyak sekali pelajar yang baru pulang ke wilayah Jabodetabek melalui stasiun ini karena masa libur mereka ini sudah berakhir besok. Karena mayoritas sekolah atau pendidikan tinggi ini sudah kembali melakukan aktivitasnya pada Senin besok. Dan ada pun pada hari ini penumpang yang tiba di wilayah KAI Daop 1 Jakarta, totalnya ada sebanyak 44.192 penumpang. Dengan rinciannya adalah 14.000 penumpang turun atau tiba di stasiun Gambir, kemudian 5.000 penumpang turun atau tiba di stasiun Dukasi, 4.000 penumpang turun di stasiun Jati Negara, dan 17.000 penumpang turun di stasiun Pasar Senen ini. Jumlah ini tentu terbilang cukup tinggi karena memang pada masa angkutan lebaran tahun ini, dari 190 juta pemudik, 39 juta diantaranya merupakan pemudik yang menggunakan moda transportasi darat dan menggunakan kereta api. Maka angka ini juga masih cukup tinggi. Selain kedatangan juga keberangkatan di wilayah KAI Daop 1 Jakarta, masih ada sekitar 26.311 penumpang. Angkanya juga masih cukup tinggi untuk keberangkatan ini. Di mana diantaranya 9.000 penumpang terangkat dari stasiun Gambir dan 16.900 penumpang terangkat dari stasiun Pasar Senen. Jumlah ini juga masih akan berubah, mengingat ada sekitar 43.000 tiket yang masih tersedia hingga saat ini. Yang mengapa masih banyak juga keberangkatan di wilayah KAI Daop 1 Jakarta, karena tadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa penumpang yang hendak terangkat dari stasiun Pasar Senen ini. Rata mereka ini adalah pelajar yang menumpul pendidikan di berbagai daerah, sehingga mereka kembali untuk melakukan aktivitasnya di tempat mereka menumpul pendidikan. Jadi sejatinya mereka yang berangkat pada hari ini juga merupakan komunik yang melakukan hari raya lebaran, hari raya Bukitri ini di Jabutabek, kemudian pulang ke berbagai wilayah mereka atau daerah mereka, tempat mereka beraktifitas. Dan sementara itu untuk asal lintas di sekitar stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup padat, di mana banyak sekali kendaraan yang menjemput penumpang, kemudian menurunkan penumpang. Keberatan sempat terjadi tadi di pintu masuk stasiun Pasar Senen, namun saat ini sudah mulai terurai, karena para pengendara yang berhenti di zona drop-off ini hanya diberi waktu sekitar 5 menit untuk menurunkan penumpang dan juga menaikkan penumpang. Dan bagi para pengendara yang masih melakukan penjalan pulang pada hari ini juga dihimbau untuk terus berhati-hati, memperhatikan waktu tiket, waktu keberangkatan dan waktu kepelangan agar tidak telat sampai di stasiun. Ini kan, merasa. Baik, terima kasih Satrio Adi dan Sheha Alhadar melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen dan Gerbang Tol Cikatama. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!